Intro Salah satu tenaga medis di RSU negara meninggal dunia terkonfirmasi COVID-19 pada 6 Februari 2021. Tenaga medis yang bertugas di laboratorium RSU negara Asa Melayu ini meninggal di RSU Pesanglah. Meninggal tenaga kesehatan ini melahirkan secara primatur di RSU Pesanglah. Awalnya selama 2 pekan perawatan almarhum sempat mendapatkan penanganan di RSU negara namun akhirnya dirujuk ke Sanglah. Informasinya pegawai RSU negara ini dikremasi di Bangli dengan protokol COVID-19. PLT RSU negara Dr. Igusti Bagus Ketut Oko Parwato membenarkan salah satu tenaga RSU yang bertugas di laboratorium meninggal dengan terkonfirmasi COVID-19. Sejatinya rekan medis ini dalam kondisi hamil saat perawatan. Yang akhirnya dirujuk ke rumah sakit Sanglah lantaran kondisi semakin menurun. Almarhum kondisinya semakin menurun pasca melahirkan primatur. Oko Parwato kepada wartawan juga mengonfirmasi. Selain tenaga medis RSU negara yang meninggal dunia, satu pasien yang dirawat di ruang isolasi lantai 3 RSU negara juga meninggal dunia. Pasien laki-laki umur 50 tahun asal Desa Madu ini memiliki penyakit penomia. Pasien ini langsung dimakamkan pada Sabtu lalu sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Di ruang isolasi RSU negara saat ini masih ada 39 pasien, sebanyak 36 pasien diantaranya terkonfirmasi COVID-19. Satu orang probable dan dua pasien suspek. Suria Darma Balipos melaporkan.